Intro Menginjak awal bulan puasa tahun 2018 Harga komoditas daging ayam mulai merangkak naik Kenaikan harga ini diketahui terjadi sejak sepekan Sebelum Ramadan hingga menginjak awal puasa Kenaikan harga ini diprediksi masih terus berlanjut Hingga penghujung perayaan hari raya idul fitri Intro Sejak terjadi lonjakan harga daging ayam sekitar 5.000 rupiah per kilogramnya Sejumlah pedagang ayam di pasar tradisional Kabupaten Teringaleg Sempat merasakan penurunan permintaan dari konsumen Namun saat ini menginjak awal bulan Ramadan Permintaan justru mengalami peningkatan yang signifikan Meskipun harganya masih tinggi Salah satu pedagang daging ayam di pasar basah Kabupaten Teringaleg menerangkan Bahwa sejak sepekan sebelum bulan Ramadan Harga daging ayam sebelumnya 30.000 rupiah per kilogramnya Namun saat ini naik menjadi 35 rupiah per kilogramnya Beruntung meski harga masih naik Namun permintaan konsumen saat ini justru meningkat Sebelumnya 28, 29, 30 Terus Semenjak kapan bu kenaikan itu? Ya semenjak itu Malah apa itu mas Menjelang kuasa itu Tapi kalau sekarang gimana untuk pembelinya? Alhamdulillah gak ada pemen mas Amin ya? Ya Alhamdulillah kok eh ya Semua apa itu Ikuti harga gitu Kelejakan harga yang terjadi pada daging ayam ini diketahui Tidak berpengaruh terhadap harga daging sapi maupun daging kambing Pasalnya Meski daging ayam merangkak naik sejak sepekan terakhir Namun harga daging sapi maupun daging kambing Masih stabil seperti biasanya Sementara itu Untuk permintaan konsumen juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.